Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jema'i nama ba'du Inspirasi itu bisa datang dari siapa saja kapan saja dan dimana saja Yusjo anak pesantren kita belajar, kita tumbuh, kita menginspirasi bersama dan kita menginspirasi sesama Oke, jadi pada kesempatan ini saya bersama dengan Mr. Buyung Nah, tentang Mr. Buyung ini kenapa saya panggil dia Mr. yang saya tahu sih dia sebenarnya jurusan Inggris ya jurusan Inggris makanya saya panggil dia Mr. mungkin, saya mohon izin, mohon maaf ini karena kita di dunia maya ya di dunia Youtube kita bicara jadi gak apa-apa pakai lu dua gitu ya, gak apa-apa karena itu bukan kalimat sombong sebenarnya tapi memang bahasa pergaulan pergaulan yang disepakati oleh orang misalnya anak-anak Jakarta Jakarta, Jakarta Jakarta gitu, Jakarta bukan Jakarta lagi Nah, yang ingin kita kulik saya ingin kulik gini siapa sih sebenarnya lu itu, Yung? Nah, pertanyaan ini lahir dari ketika orang ber apa istilahnya ketika orang melihat lu itu setiap pada acara TV lu ada di situ siapa sih sebenarnya lu ini namanya Buyung atau siapa nama si lu? silahkan dijelaskan nih ke kawan-kawan ke penonton semua ya, saya minta itu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb untuk menjawab pertanyaan tadi siapa sih Buyung? ya itu namanya Buyung atau? nama Buyung itu nama panggilan dari ayah oh ya, panggilan dari ayah ayah jadi Buyung itu kalau dalam istilah padangnya nama panggilan kesayangan untuk anak laki-laki anak laki-laki ya kalau anak perempuan? anak perempuan jarang dia ada nama panggilan kesayangan jarang dah, ada sih ada tapi ada tidak seperti Buyung tidak seperti Buyung brand berarti kalau manggilan anak misal Buyung berarti anak tersebut insya Allah anak yang paling berkesan paling disayang oleh ayahnya atau orang tuanya orang tuanya oleh ibunya juga nah terus Buyung itu berarti seperti sebuah gelar seperti ya kalau sekarang di sekitaran kita ya kalau nyebut Buyung itu berarti ya inti gitu lu gitu gue nah terus nama nama asli lu itu siapa sih? jadi nama asli gua itu Iskandar Zulkarnain Iskandar Zulkarnain itu adalah nama besar nama asli kalau di Lombok itu ada sebuah makam dan nama aslinya Iskandar Zulkarnain informasinya begitu yaitu di makam seleparang nah oh iya sebelum lanjut karena saya saya tahu dikit aja Buyung ini makanya perlu kita konfirmasi siapa sih dia dan kenapa selalu ada di acaranya TGB gitu nah kenapa pake lu gua dia ini kalau gak salah asli Jakarta Jakartanya dimana? Jakarta Selatan oh Jaksel anak Jaksel cocok cocok lah kita pake lu gua siap ini anak-anak Jaksel harus nonton nih ternyata ada anak Jaksel hidup di Lombok terus lahir di Lombok kapan ke Lomboknya? jadi gua atau sejarah kenapa sih berada di Lombok gitu sampai hari ini? jadi saat itu tahun 2000 di bulan Agustus gak bisa lupa ya suatu malam tiba-tiba di renungan malam kok tiba-tiba teringat terus Lombok gitu teringat terus Lomboknya atau ada sesuatu yang memang membuat ingat? mungkin Hidayah mungkin ya jadi kan gua punya nenek di Lombok kakek di Lombok di Teros di Pancor kok tiba-tiba di suasana hampa gitu di malam itu di bulan Agustus habis lomba 17-an main bola main bola di Jakarta sama teman-teman terus kebetulan tim kita juga juara satu kan kok tiba-tiba beberapa malam setelah itu keingat terus Lombok gitu nenek, kakek dan lain sebagainya ya jadi dialog lah sama ibu di Jakarta kan mak bagaimana saya kayaknya mau hijrah ke Lombok nih mau mencari jati diri ke Lombok gitu kan terus mamak mamak dari mana aslinya mamak dari Teros oh dari Teros mamak dari Teros mau hijrah ke ke Lombok untuk hidup di Lombok stay di Lombok kan ya di saat pertama mengungkapin hal itu ke mamak mamak sangat sedih dan sangat berat untuk mengatakan dia berpisah dengan anaknya ya sampai akhirnya mamak nelpon minta pendapat ke Jakarta semua Alhamdulillah di kakak misan saya diam penan lah ini waktu itu mamak ada di Lombok atau di Jakarta di Jakarta oh di Jakarta terus terus nah akhirnya beberapa hari kemudian satu menur kemudian mamak mengiakan tapi lu tinggalnya diam penan di rumah kakak lu diam penan nanti dia yang yang atur yang atur segalanya yang maksudnya yang nanti akan memberikan saran dan lain sebagainya di Lombok itu sejarahnya Agustus 2000 sampai lah tanggal berapa sampai di Lombok sampai di Lombok itu saya gak bisa lupa tanggal 20 Agustus tahun 2000 tahun 2000 sampai ke Lombok tiba lah diam penan diam penan dimulailah kemudian perjalanan perjalanan itu perjalanan itu oke itu mungkin sedikit kisah sampai Lombok pertanyaan yang mungkin paling inti harusnya gak usah langsung ke inti tapi gak apa-apa dari inti inilah kemudian kita breakdown nanti siapa sih lu gitu nah pertanyaannya yang paling inti adalah kenapa setiap ada acara TGB mau pengajian rangka mau pokoknya acara abort TGB tentang TGB lu ada disitu itu kenapa itu dan gimana itu bisa terjadi kok ada aja gitu buyung ini orang kan mungkin aneh loh orang ini punya kerjaan apa enggak gitu kok ada acara TGB ini ada apa sih gitu mungkin ada tanda kutip nanti dikira jangan-jangan nah gitu oke nah itu gimana gimana kita tanya saya coba menerangkannya jadi sebenarnya semua itu karena cinta tidak ada lain cinta cinta di dalam cinta itu kan kagum ada sesuatu yang luar biasa yang ada pada diri beliau pada sosok TGB dan jujur saja diawali saat kuliah umum di di STKIP saat saya jadi mahasiswa baru saya punya sebuah kisah saya bertanya di kuliah umum itu jawaban awal pertama ketemu TGB disitu awal pertama ketemu TGB secara dekat ya terus gimana di September 2024 seandainya boleh saya ucapkan pertanyaan itu dan jawaban beliau yang langsung menancap di perasaan saya inilah sosok yang luar biasa apa pertanyaannya jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Iskandar Dulkarnain jurusan bahasa Inggris hal yang ingin saya tanyakan Tuan Guru hal apa yang wajib dimiliki oleh seorang guru percanaan sederhana itu beliau menjawabnya dengan terdiam mungkin selama satu menit dan tak disangka jawaban beliau adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah akhlak yang mulia banyak kitabnya silahkan dibaca dengan jawaban itu meyakinkan saya dari sekian banyak saya bertemu dengan ustaz bertemu dengan Tuan Guru di Jakarta bahkan saya pernah di situ bondo juga luar biasa jawaban ini nancep banget gitu kan karena memang yang dimiliki oleh seorang guru itu yang paling wajib ya ahlak yang mulia baru yang lain-lainnya akan mengikuti sebagai contoh ya siap ahlak qabla il wa innama ilmu bida'alu ahlak dulu sebelum ilmu dan bagaimana kita bisa berahlak kalau gak ada ilmu sebenarnya tapi kan ada adab ahlak itu kan bisa artinya tidak harus membaca buku banyak baru kita bisa berahlak tapi melihat guru kita tata caranya bertemu orang berhadapan itu bagian dari ahlak berarti memang karena guru adalah contoh yang paling baik nanti kepada murid-murid jadi guru itu harus ber berahlak berahlak mulia berahlak 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 banyak kitabnya silahkan dibaca oh iya oh banyak kitabnya tentang akhlak banyak kitabnya banyak kitabnya silahkan dibaca berarti itulah kemudian nah dan ini mungkin jadi wujud ya belum terjawab ini belum terjawab pertanyaan yang kenapa setiap ada acara TGB selalu ada lu disitu tadi itu baru pertemuan awalnya untung diceritakan berarti pertemuan awal ketemu TGB ketika jadi mahasiswa di STKIP yang hari ini adalah sudah menjadi universitas hamdan wadil terus apalagi ini yang membuat lu selalu ada di acara-acaranya TGB jadi mungkin karena hal yang tadi pertama itu yang sudah menancak terus berjalan perjalanan ini bil khusus saat beliau menjadi gubernur jadi gak tahu kenapa saya selalu mencari mencari bertanya apakah ada acara beliau dimana ya kan walaupun dia seorang gubernur saya yakin pasti di setiap momen ada beliau ada saja ilmu yang saya dapatkan ada saja contoh yang saya bisa lihat langsung gitu kan dan pada akhirnya entah mengapa dengan munculnya medsos yang semakin gampang menyerap memberikan informasi gak tahu kenapa kok masuk saja gitu info itu apa tengah malam walaupun sebenarnya besok pagi acaranya gitu kan acaranya dimana jadi sudah bismillah dari sejak malamnya sudah siap besok akan kemana jam berapa bagaimana nah alhamdulillah mungkin karena dengan keyakinan itu dan keteguhan hati bismillah ya alhamdulillah mungkin kita gak mikir ada uang minyak dan lain-lain gak ada yang penting berangkat ketemu beliau berarti saya tangkap ini tadi TGB berpesan kalau ingin menjadi guru atau hal yang wajib dimikir oleh guru adalah ahlakukarimah banyak kitabnya silahkan dibaca salah satu ini berarti kalau dalam ini ada laptop laptop ini sebenarnya jadi pajangan aja gitu ada istilahnya shortcut kalau mau ngecut gitu misalnya mau copy paste kan ada kontrol kontrol C kontrol P tidak perlu kita klik kanan mencari mana namanya copy dan paste berarti yang anda lakukan adalah sebenarnya shortcut apa itu shortcut tidak mampu membaca kitab misal atau mampu bisa membaca entah buku bahasa Indonesia yang terjemah atau ini tetapi cara paling simpel yang anda lakukan adalah apa yang TGB udah baca apa yang beliau install dan apa yang beliau lakukan itu yang anda kemudian serap termasuk yang pasti di pengajian inti sari inti sari yang disampaikan TGB berarti itu adalah cara anda sebenarnya cara cara memwujudkan membaca kitab itu karena membaca itu kan tidak katanya jangan kita gundul dibaca nyata kita berbaris hatinya buta berarti anda sedang lu ya jadi gue sedang membaca kitab-kitab itu lu sedang membaca kitab yang berjalan ada apalagi beliau ulama tafsir yang semuanya kemudian bukan menghapal Quran saja tetap inti sari di Al-Quran itu tercermin dari diri beliau tadi berarti yang membuat tanda kemudian itu baru satu tidak mungkin satu alasannya atau satu sebabnya lu itu selalu ada di acara TGB selain tadi dapat informasi dengan lain-lain mungkin ada lagi ini perlu dikulikin tidak apa-apa sambil berpikir di sini karena kita ini tidak ada setting-settingan jadi selain itu entah mengapa pokoknya perjumpaan dengan beliau itu luar biasa bagi saya dan selalu mudah mungkin dan selalu mudah entah kenapa kok dipertemukan saja gitu kan sekedar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mencintakan sudah cukup bagi saya sudah hadiah ilmu yang luar biasa mungkin tidak mudah untuk dijelaskan bagi kawan-kawan lain namanya cinta seperti itu dan saya berkeyakinan semoga suatu saat saya juga bisa mencontoh beliau hal yang ajaib juga jadi biar lu tahu ketemu dia doang di hari itu ketemu beliau di hari itu tiba-tiba mau melakukan hal baik hal baik hal lebih baik melakukan hal baik ada apa ada apa gerangan seperti saat ini momen terakhir mungkin beberapa minggu yang lalu ketemu beliau kan kangen kangennya itu kayak kangen water muncul gitu pengen ketemu langsung gitu kan walaupun kalau ketemu di sosial media ya kurang saja gitu bagi saya saya tambah mungkin pertemuan-pertemuan yang anda rindukan itu adalah ketika di dalam hadis juga disebut memandang orang soleh itu juga sebuah ibadah yang sangat biasa malah ekat mendoakan kita dan lain-lain apalagi berdapat bersalaman itu harus dipertahankan kalau saya mungkin gak heran ketika tadi di awal nyebut karena cinta dan itu kalau anda mampu menjelaskan kenapa kemudian sampai misalnya detail diceritakan kok bisa gitu kalau katanya Mbah Tejo kan cinta itu bukan kalkulasi tetapi yang tadi itu bukan kemudian apa yang anda jelaskan itu kan kenapa ada tapi kalau tentang cintanya kenapa sampai tergerak yang lain-lain kan susah dijelaskan karena cinta bukan kalkulasi cinta bukan karena-karena kalau bisa menjawab karena ini dan itu berarti cintamu sudah mulai budar katanya karena cinta bukan kalkulasi oke gak bisa dijelasin namanya cinta oh ya wajar berarti diantaranya itu tadi ya pertemuan pertama kemudian karena kita gak bisa baca kitab jadi udah baca kita berjalan kemudian ada saja hikmah yang didapat nah pertanyaan saya pasti banyak dari hikmah-hikmah kalam-kalamnya TGB yang terinstall pada diri karena gak boleh begini ya bukan gak boleh sih tidak cukup kita hanya senang mendengar wah tadi itu keren pidatonya ketika ditanya apa isi pidatonya gak tahu pokoknya keren sudah oh gak bisa begitu nah sekarang dari sekian lama ini saya gak tahu berapa tahun puluhan mungkin ada sampai 10 tahunan mungkin tetap karena kita baru ketemu kemarin sore gitu nah itu apa yang paling berkesan dari ucapan kaul atau kalam hikmahnya Bapak Tuan Guru Bajang melengkapi untuk yang pertanyaan pertama jadi mahasiswa baru jadi sebenarnya banyak yang beliau ucapkan itu ya seperti contoh yang terbaru juga kan di acara halal bihalal walaupun menggunakan bahasa cowok kan koncomu itu kocok itu juga luar biasa jadi temanmu itu adalah cerminmu itu juga luar biasa itu bagi saya kan itu yang terbaru jadi setiap kita punya teman kita berkaca dari mereka kan saling mengisi bercermin satu sama lain dan yang luar biasa sekali juga entah mengapa setiap pengajian beliau itu tidak pernah sama gitu kan isinya gak pernah sama jadi jadi kalau pertanyaan lu tadi yang paling berkesan itu apa bisa jadi semua pengajian beliau itu berkesan berkesan ya mungkin bisa ada kalimat yang bisa kemudian diuraikan itu maksud saya jadi tidak cukup kita melihat buyung ini kan modalnya agak aneh gitu oke ya kan gak bisa nanti kita baca masa gitu terminannya gitu mungkin ada kalimat yang mungkin menjadi keyakinan menjadi inspirasi membuat teguh dalam namanya manusia yang gak punya ujian mungkin ada kalimat yang bisa diurai ya tidak harus sama persis tapi mungkin ada kalimat sebentar lu saya mikir dulu karena itu harus diukap ketika orang pemahamannya sudah dalam informasinya begini ketika orang pemahamannya sudah dalam dia akan mampu menjelaskan sesuatu itu dengan sangat sederhana luar biasa oh begitu nah ini dia nih ada udah ini challenge apa-apa itu ya ya contoh saja di pengajian hultah dari masa ke masa jadi di setiap momen hultah itu selalu temanya sepertinya berbeda-beda dan sesuai dengan kuasana konteks yang ada di tahun itu kan seperti di tahun saat gempa gitu kan itu juga banyak beberapa kalimat beliau juga yang menyentuh gitu kan apa itu apa salah satunya itu salah satunya jadi apapun yang terjadi gitu kan itu semua kehendak Allah ya kan jadi kita sebagai manusia yang penting kita tetap melakukan hal-hal yang baik tetap semuanya itu adalah hak Allah ya kan karena itu juga sudah takdirnya nah jadi di luar biasa juga kesan di saat beliau menjadi gubernur di medan hultah juga terasa gempa itu tapi beliau masih bisa memberikan suatu pesan yang kok kayaknya bisa menyejukkan semua yang hadirkan meredam itu jadi meyakinkan bahwa kadang manusia dengan musibah bisa meningkat imannya ya kan bisa berubah perbuatannya dan lain sebagainya gitu kan bisa bersatu dan lain sebagainya atau itu yang harus ada musibah supaya kita bersatu siap apalagi apalagi di hultah yang terbaru kemarin gitu kan seorang singa itu ya kan gak bakal dia menjadi raja hutan kalau dia gak mengaum kan hmm kayak gitu kalau dia mengaum mengaum terus mungkin ya baru dia di katakan macan kan kalau dia tidur dia gak keluar kan gak keluar dari persembunyiannya gak bakal berarti singa itu sebenarnya singa itu sebenarnya luar biasa dong saya TGP kalau gak salah mungkin analog artinya orang yang banyak ngomong siap kalau singa itu sama kayak anjing selalu ngomong terus gak akan berpengaruh suara raumannya gitu berarti singa itu bukan orang yang banyak ngomong tapi sekali ngomong luar biasa itu bagian dari baru baru sekali mengaum saja sudah oh raja hutan keluar enggak seperti binatang-binatang yang lain kan walaupun dengan gayanya masing-masing gonggongan dan kayaknya itu yang lu belum amalkan ya sepertinya itu belum bisa menjadi singa itu yang saya maksud bahwa tidak hanya dia kita dengar kita hafal kita ingat tetapi harus di install mana maksudnya di install kalau sudah di install itu kan dia melekat dia akan beroperasi aplikasi aja kalau kita udah install itu kan beroperasi dia amin ya rabbalah baik dia akan meningkatkan dia harus diaktifkan notifikasinya gitu notifikasinya nanti kalau eh salah lu nih kebanyakan ngomong oke kan beda deh orang banyak ngomong dengan yang ya dia berbicara gitu ya sudah berarti misal TGB aja kan kalau TGB di banyak forum berbicara bukan banyak ngomong karena kadang-kadang ngomong itu ya ngomong doang kadang gak berisi kalau berbicara berarti kita harus jadi singa singa ya harus singa tidak banyak berbicara tapi sekali ngomong sekali berbicara langsung mengaktifkan notifikasi jangan lupa subscribe apa di subscribe Gusjo anak pesantren itulah namanya pesantren pesantren itu madrasah bisa bermanapun pesantren tempat kita belajar pesantren ini pesan yang keren pesan yang keren nah kembali lagi ke pertanyaan saya orang masih bertanya buyung itu siapa sih gitu terus kenapa selalu ada di acara TGB pertanyaannya mungkin ini terakhir masa lebihnya nanti di kolom komentar nanya-nanya nanti saya minta buyung mister buyung ini untuk kalau ada notifikasi ada pesan pertanyaan saya akan kirim ke mister buyung dan saya akan kirim balik jawabannya di kolom komentar atau bisa saya tag dia nanti mention dia untuk membalasnya atau membalas langsung yuk balas dong nih ada pertanyaan yang paling pas lo yang harus balas ya gitu nah pertanyaannya yuk gini lo tuh sih apa sih kerjaannya sehari-hari gitu maksudnya lo bisa hadir setiap acara TGB karena lo gak punya kerjaan makanya bisa terus hadir atau lo punya strategi nah sebelum strategi maksud saya mungkin ada kan banyak lah TGB aja kan gak mungkin gak bersama keluarga tetapi yuk kan di luar terus gak mungkin juga ada sama keluarga maksud saya pasti ada saja cara-caranya gitu nah pertanyaannya adalah lo itu apa sih kesibukannya sehari-hari maksudnya kerjaan utama lo kayaknya tidur di rumah tidur di mana gitu maksud saya oke nah ini sama wakili ya kebingungan kebingungan ayah jamaah netizen gitu oke 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 saya akan gue jawab sekarang iya ya lu harus jawab jadi kan hanya lo yang tahu sebenarnya gue kan sarjanda bahasa inggris pagi gue kesemutan ya kan gue kan sarjanda bahasa inggris TKIP ya kan yang alhamdulillah tamatnya di November 2012 jadi dari sejak sebelum gue wisuda gue udah buat paut kelompok bermain sebelum sebelum wisuda tahun berapa jadinya 2011 2011 udah punya udah punya paut pautnya dimana pautnya dipijot walaupun kita masih nyewa tempat gitu kan sebentar sebentar sebelum lanjut saya butuh dokumentasi oke untuk diinsert siap diinsert di video ini nanti maksud saya lu bilang punya paut dari tahun 2011 dari pulai pertama saya minta nanti pokoknya saya saya nunggu video pokoknya hasil kameranya mister buyung gimana pun hasilnya yang penting itu adalah asli dari oke nah jadi sebelum gue punya oke izin duduknya begini itu cerita punya paut kan jadi sejak gue belum wisuda gue juga udah ngajar bahasa inggris di salah satu SD di Kedome jadi satu-satunya guru bahasa inggris di SD di Kecamatan Keruak saat itu SDN 5 Kedome jadi hanya satu SDN 5 Kedome yang ada guru bahasa inggrisnya mata pelajaran bahasa inggrisnya dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu gue mister buyung yang selalu dipanggil pak guru inggris saat itu karena gak di tahun lama itu gimana bukan sudah sudah menjadi brand mungkin kan karena ngajar bahasa inggris peguro inggris peguro inggris kayak gitu nah lanjut di tahun 2010 saya juga ngajar ngajar juga di madrasah dari 2010 berarti terus 2011 2011 punya paut sambil ngajar di madrasah kan di SD anak of di SD ya kan ngajar di madrasah ya alhamdulillah terus saya kembangkan terus gue kembangin ya kan paut pelan-perlahan sampai saat kemarin yang ke-12 kemarin kemarin tahun ajaran ini sudah angkatan ke-12 oh berarti masih bukan cerita lama saja tapi masih masih bahkan sekarang sudah bertransformasi menjadi taman kanak-kanak yang sebelumnya yang sebelumnya kelompok bermain mentari sekarang menjadi teka mentari dan alhamdulillahnya ya kan dengan perjuangan yang luar biasa jatuh bangun dan lain sebagainya per tahun 2022 di tanggal yang ajaib tanggal yang sama dengan berdirinya Ormes NWDI 23 Maret 2022 satu tahun setelah akte notaris NWDI gue punya yayasan yayasan jadi bikin akte yayasan bikin yayasan untuk menaungi untuk menaungi teka dan lain sebagainya nanti mudah-mudahan kan makulis salim mudah-mudahan Allah mempermudah nama yayasannya apa jadi karena tadi nyebut bersejarah nih tanggalnya tanggalnya bersejarah jadi terinspirasi dari muktamar NWDI yang pertama jadi gue namain di depannya Al-Hikmatul Muktamar Fasta Bikul Khairat jadi hikmah-hikmah setelah muktamar NWDI yang pertama ya gue harus berpasta bikul khairat terus ya kan dalam meromba dalam kebaikan dimanapun ruang-ruang itu kan dimanapun kesempatan-kesempatan itu berarti memang lu cinta banget deh bukan hanya cinta kita gibi berarti tapi kebelakang mulai naseh bener banget kebelakang lagi misalnya secara organisasi gitu ya berarti Al-Hikmatul Muktamar Fasta Bikul Khairat kalau katanya kan misalnya kita nanya arti nih apa sih artinya gitu mungkin saya bantu kalau ada yang tanya gitu siap kata ini yang Net TV siapa namanya Wisnu Tama Wisnu Tama kata Wisnu Tama ditanya Mas Wisnu Net TV itu apa sih artinya gitu ada yang bilang Net itu adalah ya Net tempat main apa ya saya buru tangkis jaring tapi dia bilang jaringnya tapi Wisnu Tama bilang justru Net TV itu adalah menjadi sebuah nama nanti contoh bupati itu apa sih artinya gitu itu gak ada gubernur itu apa sih gitu ya bukan singkatan Al-Hikmatul Muktamar itu adalah itulah nama yang kemudian menjadi arti ya mungkin begitu artinya hikmah-hikmah Muktamar itu kebaikan-kebaikan apalagi Pas Tabi Kul Khairat berlomba-lomba dalam kebaikan nah itu kan diambil dari ayat juga waktu tafsirnya tafsirnya kita baca dari eh berarti namanya Al-Hikmatul Muktamar Pas Tabi Kul Khairat kenapa gak yang lain gitu kenapa kenapa itu yang muncul apa gitu kalau-kalau dia berubah nanti bisa ya jadi memang memang sudah ada pilihan-pilihan ya setelah Al-Hikmatul Muktamar itu tetap itu yang saya pertahankan hikmah Muktamar itu kan NWDI yang pertama anggaplah begini berarti berapapun umurnya NWDI nanti Ormas NWDI segitulah umurnya yayasan itu berarti anggaplah ketika menjadi Ormas NWDI kemudian lahirlah yayasan ini bukan mengganti nama berarti bisa saja ini kita harus lapor ya harus dilaporkan itu ke PB dalam arti terdaftar diurus dalam maksud saya begini kenapa harus dilapor kali aja setelah Muktamar itu yayasan yang kemudian yang bernama NWDI atau yang berposta Bikul Kheret kayaknya lu gitu ya ya terus gimana nih kayaknya mungkin juga sampai sini nah sebelum kita tutup ini oke dari awal lu inget aja kapan sampai Lombok tanggal sekian tahun sekian jadi itu gimana sih kenapa inget terus gitu tadi tamatnya tahun sekian bertanya ke TGP tahun sekian pengajian TGP-TGP kayaknya lu inget deh kapan misalnya tanggal sekian dimana gitu-gitu apa sih inspirasinya gitu ya jadi bersyukur saja kepada Allah kan saya punya kekuatan mengingat yang Alhamdulillah sampai saat ini masih kencang gitu kan ya jadi misalnya kayak pengajian di Rensing ya kan temanya apa gitu insya Allah melekat gitu kan apa yang beliau menjadi tema di situ yang disampaikan kayak Iskandar Zulkarnain nama gue disebutkan ada yang namanya Zulkarnain disini bahagia bisa bisa saya sengaja duduk di belakang gitu kan tetapi sekarang berarti udah terjawab menginget tanggal yang lain pasti ada hikmahnya termasuk tanggal lain harus diingat kalau dia ulang tahun nanti yayasan lu undang kita nih oke dong undang kita untuk apa ya biasa lah khasnya disitu ada lobster ada yang lain-lain nah gitu nah terakhir saya mungkin begini Mr. Buyung nama Buyung itu kayaknya udah udah melekat di semua jadi ini harus di ya CMB mungkin istilahnya harus di pokoknya itu nama resmi lu oke ya mungkin kayak kayak apa istilahnya tetapi orang tidak tahu nama resmi lu yang Iskandar di Sukarnaya nah tahunya siapa itu Buyung nah karena itu juga bagian dari nama-nama harus ada nama-nama samaran kadang awal-awal Islam masuk disini kan disebut di wasiat ada nama Mamimilasi terus ada Raja Selaparang pokoknya banyak dah biarkan nama itu biarkan dia menjadi khas bahkan nanti di Batu Nisan tulis aja Buyung Iskandar Zulkarnaya eh gitu aja jadi orang kalau kalau misalnya nanti ada GPS ditaruh disitu kan enak dimana sih makamnya Buyung gitu kali-kali aja lu ini orang yang ditinggikan derajatnya Allah SWT terakhir berarti sebagai penutup sharing diskusi kita belajar tunggu dan menginspirasi bersama berarti lu punya kerjaan sebenarnya oh iya dong jelas gua buruk sertifikasi gua buruk sertifikasi udah punya sertifikasi pagi dong pagi ini tayang kita pakai kuota ya jangan nunggu cair sedekah dulu biar dia gampang siap nah berarti kesibukan lu sehari ini sebenarnya ngajar paut dulu pagi nyanyi-nyanyi itu ada videonya gak? ada deh saya minta ya itu saya tayangkan yang lewat ya semua netizen netizen biar netizen tau kan jadi gua tuh sebenarnya karena orang bertanya jangan-jangan Buyung ini tanda kutip begini setengah 12 oke thank you for iya for your opinion mulai dari channel inilah kemudian saya mau meluruskan sebenarnya saya juga baru tau ini siapa lu sebenarnya sejarah dengan yang lain kalau pertemuan-pertemuan itu kan pasti kita kan gak mungkin juga menceritakan siapa diri sebenarnya dengan yang lain berarti lu adalah ketua yayasan ketua yayasan al-hikmatul muqtamar muqtamar foshtalikul khairat peka mentari kepalanya gue kepala sekolahnya gue yaudahlah mudah-mudahan lu ditinggalkan derajatnya Allah SWT karena setiap ada acara TGW lu ada disitu mudah-mudahan kita semua tetap sehat amin saya ingin ada quote mungkin terakhir ya ada quote terakhir dari dari lu siap nah untuk memancing itu kesempatan untuk berpikir saya ingin menyampaikan quote dari TGW apa itu isilah ruang-ruang kebaikan itu sebelum hal-hal buruk yang mengisinya jadi sekecil apapun harus diisi ruang-ruang kebaikan itu ruang-ruang pengabdian atau apa quote terakhir dari lu apa quote terakhir dari gue ya mudah-mudah dari lu sendiri sesuai dari pengalaman hidup gue jadi yang pertama harus merdeka merdeka berpikir merdeka bergerak dan jangan malu jangan malu misalnya di masa lalu lu lu udah buruk mungkin kata orang-orang lu udah terjerumus ke dunia hitam dan sebagainya ingatlah selama di sana masih ada iman dan takwa titik itu masih ada dan ingat ini bulan hijrah bulan muharam kalau kita mau berhijrah untuk baik pasti Allah akan membantunya dan Allah pasti membukakan jalan dan kata Habib Jindan yang orang perhatikan bukan bagaimana setar tapi bagaimana yaudah terus melaju ya berarti bebas merdeka ya tetapi bebas merdeka yang beraturan karena ada syariat benar ada syariat yang janganlah kebablasan tapi bebas merdeka dalam arti pokoknya nggak ada ria semua hal-hal lain bebas merdeka dari hal-hal seperti itu pikiran nanti orang ngomong begini ya itu cujong cujong itu jadi orang mau ngomong apa gitu lu harus bebas merdeka nggak usah dengerin dia gitu kan jalan aja terus jadi maksudnya bebas merdeka yang positif itu kan melakukan hal-hal yang baik jangan dengerin siap siap kok kayak inspirasi banget sih lo iya dong kan gue punya tokoh-tokoh kayak orang bilang kayaknya buyung itu gini deh tanda kutip gitu jadi gue kan punya tokoh-tokoh banyak gue punya tokoh tokoh-tokoh pembaharu kan yang pahlawan nasional kita menjadi inspirasi mulaneseh dan lain sebagainya gitu kan jadi itu yang terakhir gue lupa syukur gue pakai batik ini kan batik ini ini berkesan gitu kan dan gue pejuang santri pejuang santri jadi lu emang dari dulu jadi pejuang santri nah saat pertama gue pakai batik ini ya kan di arena pemuktamar itu NWDI yang pertama udah lain rasanya alhamdulillah kayaknya gimana sejarah sejarah nanti kalau dia lusuh siap kenangnya udah gak kuat di bingkai aja siap jadi kenangan-kenangan oh iya dan tanda tangan TGB lagi tanda tangan TGB itu harus ada waktu ketiga di salah satu sisi tapi harus cari momen yang tepat momen yang tepat dan kita boleh mengganggu Gusjo anaf santrin tetap gue punya harapan yes Allah akan mengetuk henti syekh TGB suatu ketika nanti walaupun hanya satu menit bisa mudah-mudahan mudah-mudahan kita berdua menyampaikan harapan itu lewat sini semua berharap amin ya gak apa-apa nanti mungkin ada acara besar dimana gitu kalau lewat disana turun bentar turun bentar mau ini tempatnya si buyung this is buyung yes oke itu aja mungkin siap jangan kelamaan mudah-mudahan semua bisa nonton sampai habis dan kalau ada orang nanya siapa sih lo gitu yaudah kirimin aja channel ini biar gak banyak oke karena kita mau jadi singa thank you saya Leo oke gue gue sagitarius jadi gue bisa mana orang dari jauh kan oke itulah tadi mister buyung mungkin tidak tidak bisa secara lengkap ya tidak mungkin tidak memuaskan tetapi sedikit gambaran bahwa kenapa buyung ini ada selalu ada di acaranya TGB oke dan apa dia ini gak punya kerjaan atau apa ternyata kutai yayasan format angkat topi terima kasih oh iya angkat topi jadi buyung ini adalah mister buyung ini adalah kutai yayasan jadi sebagai penutup saya mohon maaf kata lo gue itu adalah karena ini anak jaksel anak jaksel ya gitu makanya juga sebenarnya gak boleh dia lugu-lugu gini tetapi ini juga peninspirasi karena ada jaksel beda gitu oke terima kasih kita belajar kita tumbuh dan menginspirasi bersama dan menginspirasi sesama mantap ya begitu dan penutup terakhir adalah inspirasi itu bisa datang dari siapa saja kapan saja dan di mana saja termasuk dari Gus Joe anak pesantren masya Allah pesantren oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu Gus Joe anak pesantren terima kasih terima kasih terima kasih